1, 2, 3 Privyet Triviata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelku, channel Rio Yuhanata Kali ini aku akan mengajak kalian Merasakan bagaimana suasana Berbuka puasa, sholat maghrib Dan sholat raweh di Rusia, terutama di Masjid Prospek Mira, Moskow Nah, jadi kalian pasti penasaran kan? Let's go! Ya, jadi halo teman-teman semua, sekarang aku sudah berada di Masjid Prospek Mira ya Dan ini dia tampilannya ketika malam hari Dan disini cukup ramai sekali Banyak orang yang Tidak melaksanakan sholat maghrib dan buka bersama Alhamdulillah kita dapat kurma 3 sama air mineral Sebelum masuk Ya, jadi kita masuk ini Masjid Prospek Mira ya Masjid Prospek Mira ya Masjid Prospek Mira ya Masjid Prospek Mira ya Ya, jadi Ya, jadi teman-teman bisa kalian lihat Seperti ini suasana dari Menjelang sholat maghrib di Moskow Sobornai Mecet atau Masjid Katedral Moskow Seperti kalian disini sudah pada persiapan ya Jadi kita pertama buka air dan kurma dulu Setelah itu kita melaksanakan sholat Baru kita selanjutnya makan makanan berat seperti itu Nah, begitu let's go kita lihat Selamat menikmati Selamat menikmati Kita coba di plofnya teman-teman Ini kita ada plof Plof ini seperti nasi goreng Nasi goreng ala Usbek itu Ada wortel ada daging Ini daging sapi Dan ini kita dapat salat Kurang tahu sih salat apa ya Kayaknya dari kubis Buah jeruk Dan ini Ini apa ya Roti Roti lagi kita dapat roti lagi Dan minum Dan minum Ya, sederhana tapi nikmat Ini malah dapat apel Gak tahu Nemu dari mana Jadi teman-teman Di sini Di sini tuh Tidak hanya orang muslim saja Tetapi juga ada orang non muslim Dan memang sebenarnya gak apa-apa Orang yang orang muslim Makan di sini Karena Ya, gak masalah juga sih Di sini karena Apa ya Semua orang kubawur Tidak hanya orang muslim saja Yang ikut Makan orang muslim Buka di sini Ini gak apa-apa Yang mungkin lewat atau apa Biasanya mereka ikut Ayo, mari kita coba Kulof Bismillah Ya Jadi Kulof ini teman-teman Itu rasanya mirip dengan Nasi kebuli Antara nasi kebuli Dan nasi goreng Kalau nasi kebuli Kulof ini Rempahnya gak sekuat Nasi kebuli Tapi Rasanya mirip nasi goreng Rumahan Dan dia pakai Dan dia pakai Daging sapi Mantap aku dapat Banyak Walau jawara dapat dinit Gimana bos tanggapannya Enak Joss Enak Mantap Memang masakan Murumahan Ala nasi goreng Ya Seperti ini teman-teman Banyak sekali yang makan Bahkan sampai sana itu Nah Di sini semua disediakan meja Banyak sekali yang makan Berbuka puasa Nah Nah Jadi setelah ini Kita akan melaksanakan Sholat isa Diikuti sholat raweh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Nah Nah Jadi Aku disini bersama dengan Salah satu Kenalan baru Nah Beliau orang dari Turki Yes My name is Ibrahim Aha And where are you come from? I am from Turki Aha And Greetings to all our Brothers and sisters All around the world And especially Indonesia Aha Mashallah Indonesia It is a very big community of Muslims Yes All right On that point Yes We are here by the Moskau 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 central Moskau Yeah Here we are here In a very mixed up Cultivated City in Moskau Here we got in the mosque not just one We have a lot of many different people here We got people from Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, from Azerbaijan, from Tataristan, from Daistan, from Turkey, many other countries I wish you all together Amin All the Muslim world A good Ramadan Inshallah Inshallah And also for Palestine Our brothers and sisters in Palestine Yeah of course Inshallah We wish by Allah That will get better Inshallah We will be a good ummah For the future Amin Inshallah May be always in our prayers And Inshallah We will be the ummah Who will come Nice to meet you Assalamualaikum 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 Ya jadi begitu teman-teman Sebentar lagi kita menunggu solat nisa dan traweh Jadi mungkin videonya aku akhiri disini Dan begitulah suasana berbuka puasa dan solat maghrib di Rusia Terutama di kota Moskow Di masjid Moskow, katedral Moskiew Nah untuk selanjutnya aku akan buat konten yang lain mungkin Terkait bulan ramadhan disini Dan mungkin tidak banyak Karena aku sebenarnya gak punya banyak waktu Nah jadi Untuk video selanjutnya Nantikan video selanjutnya And see you guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh